Intro Oke pemirsa, jadi bagaimana tadi kita sudah melakukan demo dengan dua alat ya, juicer dan juga blender Masing-masing mempunyai manfaat yang berbeda dan ini adalah menjadi solusi dan juga alternatif kita Untuk bisa hidup sehat ya Bu ya, jadi mulai dari sekarang deh ya Apalagi kita bisa membuatnya dengan cara yang sederhana dan juga pastinya hemat dan lebih bersih ya Nah tadi kita sudah membuat salah satunya, ini ada green smoothies dan juga ada red velvet Mungkin Sandy mau coba tadi, tadi lihat-lihatin aja nih ya Harus baca doa dulu nggak nih? Oke, Sandy sambil mau minum, sambil ada pertanyaan kah? Ada, saya ada pertanyaan, ini saya coba dulu bener nih ya Masih juga boleh ya menghabiskan ini ya kan katanya Tadi saya sudah mengulung, cukup ya Enak, enak banget Pake pit loh, enak kan? Nggak berasa bit kan? Nggak, nggak berasa, nggak, nggak, nggak sama sekali ya Nah ini saya mau tanya tentang jus nih Idealnya kita kalau minum jus tuh biasanya berapa kali sehari Karena kadang ada yang sehari, ada yang tiga kali tuh boleh nggak sih Bagus nggak sih buat lambung, aman nggak? Atau buat perutnya Atau aturan-aturan minum yang baik ya Ya sebenarnya sih minimal kita minum satu kali sehari Tapi paling banyak memang tiga kali sehari Dan itu di antara makan besar ya Jadi bukan hanya sekedar minum jus aja Dan juga jangan cuma minum jus aja Mentang-mentang udah minum jus Terus kita melupakan yang lain Jadi maksudnya ya kita paduin juga dengan kita tetap makan buah potong yang segar Terus makan sayur-sayuran yang segar Saya pikir ya udah cukup aja gitu Kalau emang udah jus apalagi udah di mix sayur dan buah ya sudah cukup Biasanya saya kombinasikan dengan salad tuh Kalau misalnya emang saya belum minum jus yaudah saya minum salad Malamnya kalau misalnya memang ada waktu untuk bikin-bikin yaudah jus lagi Ternyata memang harus dikombinasikan Tetap kita harus selang-seling jus Berbeda hari Sayurnya pun masih tetap butuh juga Oh berbeda hari atau dalam satu hari Dalam satu hari Oh gitu Berarti kalau misalkan ada gak sih jus yang buat diet gitu atau ngecilin perut gitu Harusnya saya Harusnya saya yang bertanya itu Boleh dicawar Jadi gini minum jus itu langsing itu adalah bonus Yang penting sehatnya ya Ya itu pasti akan masa otot lebih banyak Lemaknya akan terbuang bersama serat-serat dalam jus Itu otomatis itu Oh jadi Untuk wanita kulit jadi lebih halus Benar Wajah juga lebih glowing Iya benar banget Itu bonusnya Jadi dulu sebelum aku rutin minum jus sayur dan buah ini Mau pakai lotion sesering apapun itu juga Itu cepat sekali untuk kering kembali Tapi dengan sering mengkonsumsi sayur dan buah ini Aku tanpa lotion pun Kulitnya lebih moist Itu lebih moist Benar ya Lotion untuk tambahan aja lah ya Itu bonus ya Betul Sehatnya mungkin Sehatnya Lebih fit Pencernaan Pencernaan itu lancar sekali Rambut juga lebih bagus Dan Dan seger aja Sandi mau nyoba Abis ini mungkin Dan pastinya Dan apalagi ini juga Bagus untuk detoksifikasi ya Itu yang penting Cara otomatis akan Proses detoksifikasi akan berlangsung Nah ini tadi masih bersangkutan dengan aturan minum ya Ini kan sebenarnya jus gak boleh lama-lama kan Begitu dibuat harus langsung diminum Segera diminum Tapi gimana kalau misalnya Ternyata banyak melakukan sesuatu Atau dibawa nanti Pergi dibawa kemana Iya Masih bisa Maksimal berapa lama dan bagaimana cara penyimpanannya Jadi kalau Mungkin kita saat membuat jus Ada bagian yang tersisa Lebih gitu ya misalnya Gak apa-apa Jadi begitu Selesai Satu porsi diminum Kelebihan jusnya itu disimpan dalam wadah bertutup rapat Botol atau Botol plastik yang bertutup Yang vakum itu Simpan dalam Lemari es Kurang lebih paling lama Mungkin tujuh jaman Itu masih bisa Tapi ada beberapa buah yang akan Mengalami penurunan Penurunan kualitas Oke Kalaupun memang mau dibawa pergi Mungkin harus bawa es ya Untuk menahan Untuk menahan Suhunya Suhunya Jadi kualitasnya juga tetap terjaga Nanti untuk Bisa ditambahkan Jeruk nipis sedikit Atau Vitamin C Yang bubuk Itu untuk mempertahankan Vitamin C nya Karena akan ada Penurunan Kandungan vitamin C Gitu Jadi jelas ya pemirsa ya Jadi itu tadi kita sudah mencoba bagaimana cara membuatnya Ada beberapa alternatif dan juga manfaat-manfaatnya juga luar biasa Ini semuanya ada dalam buku kitab 1001 juice ini ya Jadi sekarang juga Anda bisa mendapatkannya di toko buku Gramedia terdekat ya Dan kita juga mau tahu nih Kedepannya ya Ini banyak sekali masyarakat Indonesia yang haus dan butuh sekali pengetahuan tentang alternatif kesehatan Apalagi ini alami sekali ya Kira-kira kedepannya akan ada buku baru Atau ada proyek-proyek baru kira-kira ini Boleh dibocorkan gak Nih Gak negen masih Masih ya Masih Melakukan uji coba Melakukan uji coba Menyiapkan beberapa materi Untuk beberapa buku yang akan kita terbitkan lagi Healthy resepi Healthy cookie Oke oke Pasti kita tunggu ya Dan ini apalagi kan manfaatnya juga bagus sekali ya Oh iya ada satu hal yang saya lupa tanyakan Tadi kan kalau juicer itu kan Ada ampasnya ya Nah itu ampasnya itu sayang kan Kalau dibuang ada manfaatnya gak tuh Apa memang yaudah buang aja gitu Kalau gak punya waktu Ya Bisa dibuang Terpaksa dibuang Tapi kalau punya waktu Masih bisa untuk Bikin cake Kayak yang tadi Yang bit itu Sebetulnya kita bisa bikin untuk Red velvet cake Oh gitu Pewarna alaminya Pewarna alaminya ya Luar biasa Wah ini cocok banget nih Untuk ibu-ibu rumah tangga di rumah ya Yang memang senang sekali Membuat suatu hal Yang baru Untuk cemilan ya Keluarga Apalagi ini Jusnya juga Sehat sekali ya Dan Sandy tadi sudah jelas pertanyaannya Ada yang mau ditanyakan lagi Enggak mungkin Udah itu aja Langsung Enggak mungkin Tapi ada juga Kita juga kan Gak tahu proses mereka membuat Apakah ada campuran Atau ditambahkan bahan lain Yang pastinya Yang mungkin Kita harus memilih yang fresh Mungkin ya Tapi paling Paling bagus Paling kita tahu Bahan-bahannya Betul ya itu tadi Seperti hal-hal yang Pengetahuan yang diberikan hari ini Benar-benar bisa membuka Wawasan kita Untuk bisa hidup lebih sehat lagi ya Semoga Aduh ini luar biasa sekali Dan kira-kira apa nih Yang ingin disampaikan Untuk masyarakat Indonesia nih Apalagi untuk kesehatan Ini mahal harganya loh Ya kan Caranya mudah Tapi sebenarnya Manfaatnya itu mahal sekali loh Kira-kira ada yang ingin disampaikan Ya bahwa Sehat itu sebetulnya Berasal dari diri kita sendiri kan Keinginan sehat itu Berasal dari diri kita sendiri Jadi mulailah Kita hidup sehat selalu Salah satunya ya Dengan minum jus Dan membuatnya sendiri di rumah Ya 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 Oke 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 Itu ya didengarkan ya Pemirsa ya Jadi jangan lupa Sekali lagi Tadi kita sudah mendengarkan Segala manfaatnya Cara membuatnya Dan semua yang bisa didapat Dari buku yang luar biasa ini Buku kitab Seribu Satu Jus Kitchen Studio ya Bisa didapatkan Di toko buku Gramedia terdekat Keluaran BIP Buana Ilmu Populer Kelompok Gramedia Jadi kita tunggu ya Buku keduanya ya Ibu ya Kita ingin tahu Pengetahuan-pengetahuan lainnya lagi Yang pastinya bermanfaat Untuk kita semua Jadi untuk pemirsa di rumah Ayo kita buat Keluarga Indonesia Lebih sehat lagi Lebih berkualitas lagi Lebih sehat lagi Tentunya dengan Hal-hal yang seperti ini Mungkin murah Sederhana Tapi manfaatnya luar biasa ya Sekarang juga kita harus Investasi kesehatan Dengan cara yang berkualitas ya Jadikan anak-anak Indonesia Menjadi generasi bangsa Yang memang berkualitas Oke pemirsa Kita akan ketemu Di next episode Yang tentunya tidak kalah menarik lainnya Tentunya hanya di Coffee Table Talk Terima kasih Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sub indo by broth3rmax